Assalamualaikum, salam literasi, masih di segmen krisi-krisi, bincang-bincang santai saja tentang banyak hal di si kepala saya, saya ingin berbagi ke teman-teman, saat di kesempatan ini saya ingin masih kembali ke antologi puisinya Komunitas Sastra Kementerian Keuangan, saya itu kemarin baru membahas dua, atau bukan membahas, membacakan dua puisi dari kumpulan puisi ini. Saat ini saya mau baca dua lagi, dua puisi lagi. Keduanya ini bahwa nulis favorit saya. Puisi yang pertama adalah puisi judulnya Berpindah Ruang, karya Budi Setiawan. Berpindah Ruang, karya Budi Setiawan. Akan sampai pada batas, tiba saatnya orang-orang merasa sepi, meski hanya sesaat. Karena sepi hanya lamba yang kecemasan, yang tak lama akan gegas berganti, ramean di ruang lain lagi. Seperti kini engkau yang keluar dari gedung, yang bertahun-tahun engkau bertahan dengan sehimpun pencarian, dari pagi hingga senja dan malam, mengingat nama hari dan bulan, yang berjalan kadang begitu perlahan. Nota dinas, pertemuan rapat, surat tugas, dan segala tulisan yang berpacu deru dengan detik jam akan tersimpan. Menjadi bulir kenangan, dan mungkin ada sebagian kelucuan menghamburkan tawa. Dengan sedikit tertahan pada hampar waktu ke depan. Selintas angan bisa jadi mengungkap, tanya yang menerbitkan andai. Mengapa dunia terkesa menjadi tua? Ah, tapi sudahlah. Bukankah musim berganti, bergiliran untuk terus mengisi. Dan selalu ada musim semi. Langit tetap cerah, hanya sedikit awan, angin pun bertiup sedang. Seperti perkiraan cuaca dari sebuah lembaga, begitulah Jakarta. Selalu menarik bagi pendatang, mengisi ruang berjejalan. Sementara kau akan menempuh keluasan dan keleluasaan nafas dan cinta. Bersama anak-anakmu, keluargamu, di ranah rindang teduk bertemu. Tak ada yang hilang. Tak perlu air mata kesedihan. Ini hanyalah perpindahan ruang. Bagian penjelajahanmu di lingkup waktu. Orang-orang lain pun akan kesitu. Mereka berbaris dengan rapi menunggu. Pada saat sendirimu, bisa jadi kau akan bergumam. Ternyata harapan tak pernah tua. Selalu ada cerita berbeda. Dan hidup akan terus berdeguk. Khidmat mengikuti jalan. Bekasi 21 Juli 2018. Terasa sekali ya. Bagi saya ini puisi yang sangat. ASN Bang. Karena di pekerjaan kami itu memang ada satu kekuatan di atas sana yang kita tak sanggup menahannya. Misalnya ada pola mutasi, pola promosi. Yang tiba-tiba kita harus terceraput dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu tugas ke tugas lain. Dan itu bergerak dengan kapan dan dimana yang tidak kita bisa tepat. Yang paling nyaman memang kita seperti ini. Bagaimana cara menikmati perpindahan ruang itu. Terima kasih Mas Budi. Ini puisi yang mengenyankan, menyadarkan atas kami para ASN. Luar biasa. Satu lagi puisi yang favorit. Penulis favorit juga nih di komunitas nasa kementerian. Jadi puisinya Bang Mas ya. Bukan Bang ya. Mas Wandi Adi Soloso. Saya punya beberapa bukunya juga. Mas Wandi Adi Soloso ini penulis kekuritan. Selain penulis puisi dia penulis kekuritan. Lembut orangnya. Yang sangat inilah ya. Lembut dalam gitu. Saya coba bacakan satu puisi Mas Adi dalam. Eh kok Mas. Ya Mas Wandi. Mas Wandi Adi Soloso dalam kumpulan puisi antologi ini. Judulnya hanya sebuah dermaga. Suwandi Adi Soloso. Pada suatu. Pada siang yang berdiri tanpa tanda tadi. Awan-awan berbaris dan habis. Angin daratan mengiring angan-angan. Raga-raga semakin membusungkan dada. Pada malam yang ia tak memerlukan jawaban. Bintang berayun-ayun di ujung kecemasan. Angin gunung berlabuh ke waktu subuh. Mengetuk dada-dada tanpa jendela. Seorang manusia terdampar di dermaga. Kusam ingatannya dari mana ia bermula. Kusam bayangannya ke mana ia akan bermuara. Selalu ya. Mas Wandi memang puisinya selalu membuat kita tertunduk di akhir. Dalam sekolah. Ya silahkan teman-teman merenungi sendiri lah ya makna puisinya. Perus saya sih ngenap sekali ya. Ini sengaja saya gabungkan dua puisi ini karena inilah yang kami rasakan. Para ASN ini. Dimanapun saya pikir semua para turis satu negara merasakan sama. Tapi kami karena terkumpul dalam kementerian keuangan. Kita terikat dalam satu ketentuan mutasi dan tadi. Jadi kita bisa pindah tugas. Atau mungkin dengan surat tugas kita dikirim satu tempat. Kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin kita gak sukai. Lalu Mas Wandi tadi mengangkat tentang dermaga. Bisa jadi seperti itulah dunia. Seperti kita yang berdampar di dermaga. Kita lupa dari mana kita berasa. Dan akan kemana kita. Salam ya. Salam literasi. Salam alaikum.